Hallelujah, wow, suruh gue yang kasih dalam Tuhan kita lanjut, masih dalam pembahasan kita 33 hal yang dasyat tentang salib, wow, suruh gue yang kasih dalam Tuhan kita bangga karena selama 33 minggu bahkan manifest 34 minggu, kita bahas karena bagian ke-20 terlalu indah untuk kita pelajari sehingga 2 minggu berturut-turut kita bahas bagian ke-20 yang saya menyebutnya bagian 20A dan 20B, berarti 34 hal tentang salib dan makin saya menggali tentang salib, makin saya menyadari saya belum mengerti banyak tentang salib, karena salib begitu luar biasa, makanya selalu saya bilang, the center of Christianity is not blessing, it's not just only about miracle, it's not just only about prayer being answered, tetapi yang saya percaya the center of Christianity is the cross, pusat kekristianan kita adalah salib, suruh gue yang kasih dalam Tuhan gereja yang tidak lagi mengkotbakan tentang salib, saya beri nama dia bukan gereja, tetapi hanya perkumpulan, karena gereja dia membahas tentang salib, gereja dia membahas tentang injil, gereja dia membahas tentang darah yang tertumpah, gereja membahas tentang dosa yang diampuni, gereja membahas tentang hidup yang dipulihkan, dan gereja membahas tentang orang percaya yang diubahkan menjadi segambar serupa dengan Kristus, menjadi warga kerajaan sorga yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, yang setuju katakan, amin. Amen, yeah, serupa gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk pada bagian yang ke-25, dan hari ini kita masuk pada pembahasan, salib adalah kerendan hati, dan kesiapan menjadi hamba. Kalau sudah tanya sama saya, apa maksudnya? Kalau saya memandang salib, maka salah satu yang saya lihat di balik salib itu adalah kerendan hati, dan kesiapan menjadi hamba karena Yesus Kristus sendiri yang ada Tuhan di atas segala Tuhan, yang ada raja di atas segala raja, yang mempunyai segala kuasa di langit dan di bumi, tetapi mau turun menjadi manusia, bahkan sampai mau mati di atas kayu salib, menjadi hamba. Demi apa? Demi keselamatan kita. Demi apa? Supaya kita dapat diangkat sebagai anak raja. Demi apa? Supaya kita dapat hidup dalam kemuliaan. Kemuliaan yang sudah diberikan kepada Adam untuk menguasai Taman Eden. Tetapi kemudian disalahgunakan, sehingga manusia dilempar. Tetapi Allah adalah Tuhan yang tidak membiarkan kita binasa. Apa yang dia buat? Dia turun sendiri. Betul dia turun di Bethlehem. Tapi bagaimana dia menyempurnakan seluruh pelayanannya untuk dapat menyelamatkan manusia dengan mati dan sekai insulim. Berarti dari Bethlehem sampai Golgotha yang kita pelajari adalah satu. Kelendan hati dan kesiapan menjadi hamba. Puncaknya di atas salib. Berarti kalau saya memandang selip, bukan hanya saya melihat dosa saya diampuni. Kalau saya melihat selip, bukan hanya saya sadar bahwa hidup saya berharga. Kalau saya melihat selip, saya bukan hanya sadar bahwa saya dikasih oleh Kristus. Kalau saya melihat selip, bukan hanya saya sadar bahwa di bawah kolong langit ini tidak nama lainnya olehnya manusia selamat. Kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi kalau saya melihat selip, saya melihat kerendan hati dan kesiapan untuk menjadi hamba. Sehingga selip bukan hanya sumber syukur saya. Tapi selip menjadi dorongan bagi saya untuk semangat belajar, semangat berjuang, semangat untuk menjadi sama seperti Kristus. Memang diselip, segala yang tidak bisa saya selesaikan, diselesaikan oleh Kristus. Karena itu salib mendorong saya untuk tetap belajar, tetap berjuang, tetap bersemangat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus kalau kita tidak mau rendah hati. Dan tidak siap menjadi hamba. Persoalan orang sekarang, sombong dan tengil. Hahaha. Saya ulangi sekali lagi. Persoalan orang sekarang, itu sombong dan tengil. Sok jago, sok pinter, sok tahu. Bu, suami sok tahu enggak bu? Pak, pak. Ibu sok pinter enggak? Adik-adik muda dengar nih. Adik-adik muda dengar. Lu kalau cari pasangan teman hidup, jangan yang tengil. Mau secantik apapun kalau tengil. Saya kirim bunga, selamat menderita. Iya kan? Udah tengil, sok tahu, sok pinter, sok jago. Iya. Itu cara setan di akhir jaman. Menciptakan orang-orang sombong. Menciptakan orang-orang tengil. Karena dia merasa sombong, dia merasa enggak butuh orang lain. Karena dia merasa sombong, dia merasa enggak butuh Tuhan. Dia merasa enggak butuh beribadah. Dia merasa enggak butuh bertobat. Dia enggak merasa untuk butuh baca Alkitab. Karena itu kunci kehidupan yang dasyat. Kita belajar ada pada salib. Yaitu kerendahan hati. Dan kesiapan menjadi hamba. Saya bangga. Dapat melayani bersama dengan jemaat sekalian. Di masa pandemi ini. Waktu Tuhan taruh di hati saya untuk membahas 33 hal dasyat tentang salib. Saya belum tahu bahwa ini akan terjadi pandemi. Tapi suratku yang dikasih dalam Tuhan. Saya tidak bisa menemukan tema lain yang lebih cocok di tengah pandemi. Daripada memberitakan tentang salib. Because the cross is the answer. Salib adalah jawaban. Ayo sama-sama bilang sama saya salib adalah jawaban. Ayo semangat sama-sama bilang sama saya. Ada salib adalah jawaban. Hari ini kita diberkati dengan pujian dari Mas Polo tadi. Untuk masalahnya jatuh bangun ada salib. Untuk masalah penyakitnya ada salib. Untuk masalah berbagai keadaan yang terjadi dalam hidupnya ada salib. Berarti juga bagi kita. Kalau kita mau lihat manusia. Manusia yang kadang kalah pernah kita tolong juga bisa ngomongin kita. Manusia bisa mengecewakan kita. Orang yang menurut kita rohani. Tiba-tiba bisa mengecewakan kita. Tiba-tiba bisa menyakitkan kita. Tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang justru membuat kita down. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara. Setiap kali kita memandang salib. Kita akan makin kuat. Kita akan makin semangat. Kita akan makin maju. Dan kita akan makin melihat. Kemuliaan Tuhan yang nasib dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Pada kaki saya baru ke seleu. Seru yang nonton program Kamu Hebat. Dari waktu ada program saya tentang Kamu Hebat on the road di Pantai Sanur di Bali kelihatan. Itu live benar-benar. Ada kayu yang saya injak. Jadi itu kayu nutupin sebuah lubang cukup besar. Dalamnya dua meter. Saudara-saudara seinjak glek aja. Untung Tuhan jaga. Kalau enggak belas jatuh dua meter saudara. Tapi puji Tuhan. Cuma kaki kok tegoyang-goyang sadiki. Cuma keseru sedikit biar jo. Yang penting hati tetap suka cita. Amin. Nah bagian ke 25 ini. Tapi masih oke. Naik tangga gak susah. Tapi kalau cuman gini. Oh haleluya. Yeah. Jalan juga kadang-kadang gak berat. Tapi tetap hati percaya Tuhan. Tanda hasil. Amin. Yes. Klik. Salib adalah kendang hati dan kesiapan menjadi hamba. Berarti kalau saya memandang salib. Saya terdorong. Untuk belajar. Selalu rendah hati. Dan menyadari saya hanya hamba. Filipi 2 ayat 1-11. Bilang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri. Seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah suka citaku dengan ini. Hendaklah kamu saat disepikir. Dalam satu kasih. Satu jiwa. Satu tujuan. Tuhan enggak suruh kita jadi seragam. Kalau sudah ikuti kotbah-kotbah. Melalui media hari-hari ini. Modelnya lain-lain. Ada yang kotbahnya begini. Ada yang pengajarnya begini. Tapi Alkitab memang ajarkan. Kita enggak semua harus seragam. Tapi harus satu kasih. Harus ada kasih mesra. Harus ada belas kasihan. Harus sangat disepikir. Satu kasih, satu jiwa. Satu tujuan. Tujuannya apa? Memuliakan Kristus. Meluaskan kerajaan Allah. Memenangkan jiwa. Untuk apa? Untuk membawa kembali ke sorga. Rumah Bapak yang kekal. Klik. Ayat 3. Dengan tidak. Nah ini. Ini. Setiap pelayan-pelayan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan diajarkan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau pujian yang sia-sia. Bangsa ini rusak. Bangsa ini rusak. Kalau orang yang menyebut dirinya anggota DPR. Orang yang menyebut dirinya anggota DPRD. Orang yang menyebut dirinya polisi. Orang yang menyebut dirinya tentara. Orang yang menyebut dirinya pejabat. Orang yang menyebut dirinya pemimpin. Tapi hanya mencari kepentingan sendiri. Ada roh rakus. Ada roh seraka. Ada roh perampok. Yang hanya mikirkan dirinya sendiri. Saudara ku yang kasihi lom Tuhan. Setiap polisi. Setiap tentara. Setiap pemimpin. Setiap pejabat. Setiap orang Kristen. Setiap hamba Tuhan. Siapapun dia. Kita harus belajar dari Kristus. Ini bukan soal agama. Tapi ini soal hidup. Kristus tidak mencari kepentingan dirinya sendiri. Meskipun dia raja dan segal raja. Tuhan dan segal Tuhan. Tapi mau turun menjadi sama dengan manusia. Tidak mencari kepentingannya sendiri. Rusaklah bangsa ini. Kalau orang yang menyebut dirinya jaksa. Tapi mencari kepentingan diri sendiri. Orang yang menyebut dirinya KPK. Tapi mencari kepentingan diri sendiri. Orang yang menyebut dirinya hakim. Orang yang menyebut dirinya pengacara. Orang yang menyebut dirinya sebagai polisi dan tentara. Orang yang menyebut dirinya pejabat dan anggota parlemen. Yang hanya mencari kepentingannya sendiri. Sebentar lagi. Kalau Tuhan mengizinkan. Maka satu bulan dari sekarang, yaitu awal Januari, awal Desember maaf saya, akan ada pilkada. Pastikan, jangan pilih yang bayar. Bangsa kita sudah menjadi bangsa saya sebut pelacur politik. Melacurkan dirinya, melacurkan suaranya demi pembayaran. Lalu kemudian demo karena pemimpin kita korupsi, lalu marah karena pemimpin begini. Kau juga pelacur-pelacur politik. Kau hanya mau memilih orang yang bayar kau. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara orang-orang Kristen anak-anak Tuhan. Jangan mau terima uang haram seperti itu. Saya menyebut itu uang haram. Belajar jadi orang Kristen yang punya harga diri. Tapi saya miskin. Miskin bukan berarti kau harus jadi pelacur politik. Kadangkala rakyat gampang sekali bilang, oh pemimpin keliru, pemimpin keliru, pemimpin korupsi. Karena kau mau menjadi pelacur politik itu. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, Gilbert kenapa menjelang sumpah pemuda kau jadi marah-marah. Saya bukan marah tapi saya sayang sama saudara. Saya enggak mau Indonesia rusak hanya karena pelacur-pelacur politik yang menerima 100 ribu. Lalu pasangan lain kasih 150 ribu. Oh kok dia kasih lebih banyak. Jadi akhirnya pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang berkualitas. Tapi pemimpin yang bisa bayar. Kenapa? Karena rakyatnya bodoh. Ih Gilbert. Kita dibodoh-bodohin. Ya. Siapa orang bodoh? Orang yang menerima firman dan tidak melakukan katal kita. Orang yang menerima firman dan tidak melakukan yang kau sudah tahu. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan bahwa Tuhan akan pelihara engkau. Perintah Tuhan bahwa Tuhan akan jaga engkau. Saya bersyukur. Pilkara serentak tahun ini. Menjelang Natal. Saya berdoa. Jangan sampai tanganmu kotor. Hanya karena menerima uang haram dari orang-orang politik tersebut. Saya berdoa. Supaya berkat yang mengalir adalah berkat dari sorga. Bukan hasil. Dari jual dirimu sebagai pelacur politik. Yang hanya menerima uang dari pasangan-pasangan. Yang memang berniat sekarang saya bagi-bagi duit kepada masyarakat. Supaya mereka pilih kami. Tapi setelah kami jadi kami keruk duit rakyat. Kejahatan ada di bangsa ini. Setelah aku yang kasih dalam Tuhan. Mungkin setelah menatap saya dan berkata pendeta. Kenapa obrolan di warung kopi kau angkat ini di mimbar yang suci ini. Karena saya percaya. Indonesia perlu dipulihkan Tuhan. Indonesia perlu dibebaskan dari pelacur-pelacur politik. Rakyatnya tidak boleh jadi pelacur politik. Tapi pemimpin-pemimpinnya jangan jadi perampok-perampok uang rakyat. Indonesia bangsa yang besar. Indonesia bangsa yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang sumpah pemuda. Kita bicara tentang air mata. Kita bicara tentang perjuangan. Kita bicara tentang ketulusan. Karena itu biarlah. Setelah di hari minggu terakhir. Sebelum minggu depan kita akan menerima perjamun suci bersama-sama. Bahkan ini masa-masa kita menantikan persiapan untuk menyambut Natal. Pastikan kita siapkan hati kita untuk belajar dari Kristus. Tidak mencari kepentingan yang sedia atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Punya semangat untuk melayani. Kesiapan menjadi hamba. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Ayo jadi berkat. Ayo bawa damai. Ayo menyatakan kasih. Ayo saling membantu. Saling mengulurkan tangan. Saling menguatkan. Klik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga. Dalam Kristus Yesus. Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaran dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayo tujuh. Klik. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Peristiwa ini ternyata dimandis salib. Dia mengosongkan diri. Mengambil rupa seorang hamba. Ini yang saya sebut kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati. Tidak sekayu salib. Berarti kesimpulan saya jelas. Salib. Adalah kerendahan hati. Dan kesiapan menjadi hamba. Orang yang memakai kalung salib. Adalah orang yang berkomitmen. Saya tidak boleh sombong. Karena Kristus yang saya taruh di dada saya. Saya gantung di leher saya. Adalah Kristus yang merendahkan diri dan taat sampai mati. Siap menjadi hamba. Tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Tapi memikirkan kepentingan orang lain. Haleluya. Klik. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengharuniakan kepada nama dan segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Klik. Dan segala lidah. Haleluya. Hari-hari ini orang boleh maki-maki orang Kristen. Hari-hari ini orang boleh bakar gereja. Hari-hari ini orang boleh menghambat ibadah berlaku. Hari-hari ini orang boleh memaki-maki Yesus. Boleh merendahkan Yesus. Boleh berkata Yesus dilantik sebagai Tuhan. Apapun serangannya. Tetapi harinya akan tiba katal kitab. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Bagi kemuliaan Allah Bapak. Klik. I'm so excited today. Hari ini saya sangat bersuka cita. Saya percaya. Roh Allah mengalir di tengah-tengah hati saudara. Untuk membangkitkan saudara. Karena bulan Oktober ini buat kami gereja battle Indonesia adalah bulan pekabaran Injil. Injil harus terus dikabarkan. Dan setiap orang harus diberi semangat untuk mengabarkan Injil. Memberitakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang oleh manusia selamat. Kecuali dalam nama Yesus. Mentuntaskan amanat agung. Pergi. Beritakan Injil kepada setiap makhluk katal kitab. Haleluya. Nah saya catat disini. Kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan. It's a must. It's not a choice. Bukan pilihan. Tapi kemutlakan. Alah keharusan. Kita gak bisa bilang. Oh iya kalau bisa sih rendah hati. Tapi kalau gak bisa ya mau diapain. Kerendahan hati bukan bagian dari karunia. Kerendahan hati adalah bagian dari perintah. Kerendahan hati adalah bagian dari karunia. Ya pendeta saya mungkin gak dapet karunia kerendahan hati. Saya lihat orang-orang itu luar biasa rendah hati. Berarti ada karunia kerendahan hati dalam dirinya. No, kerendahan hati bukan bagian dari karunia. Kerendahan hati adalah bagian dari perintah. Dan alkitab saya bilang. Orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan Tuhan. Tepat pada waktunya. Saya juga katakan amin. Nah saya coba pelajari. Saya jumpai, klik. Ada empat alasan mengapa Kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan, adalah keharusan dalam iman Kristen kita. Yang pertama karena kerendahan hati serta kesiapan menjadi hamba ala bukti kita mencintai Kristus serta menghargai anugerahnya. Jadi kalau kita mencintai Kristus dan menghargai anugerahnya kita bukan cuma sekedar ibadah. Kalau kita ibadah tapi tetap sombong. Kita ibadah tetap maki orang. Kita ibadah tapi tetap mengandalkan kekuatan sendiri. Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya bangga melihat pelajaran ini. Mengapa kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah keharusan buat kita sebagai anak Tuhan. Kerendahan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah bukti kita mencintai Kristus serta menghargai anugerahnya. Makin kita menerima anugerahnya kita gak bisa sombong. Makin kita mencintai dia makin kita sadar saya bukan siapa-siapa saya boleh ada sebagaimana saya ada karena anugerah. Saya jumpai orang-orang yang mengasihi Tuhan sukses dalam usahanya. Saya jumpai orang-orang yang mengasihi Tuhan sukses dalam karirnya. Saya jumpai orang-orang yang mencintai Tuhan diberkati berlipat kali ganda oleh Tuhan. Tetapi makin diberkati makin dipakai Tuhan makin diangkat Tuhan makin rendah hati karena dia tahu semua bukan karena saya tapi semata-mata anugerah yang saya juga katakan amin. Sehingga kalaupun sesuatu diambil daripadanya karena saya juga jumpai orang-orang yang mencintai Tuhan kehilangan segala-galanya kehabisan segala-galanya lalu ditinggalkan oleh semuanya tapi sebenarnya yang kasih dalam Tuhan cirinya tetap sama dalam kelebihan atau kekurangan dalam kelimpahan atau dalam badai tetap mereka rendah hati dan menyadari anugerah Tuhan. selama kita mencintai Tuhan dan mengharga anugerahnya kita akan jadi orang-orang yang merendahkan diri kita jadi orang-orang yang hidup rendah hati dan pada saat yang bersamaan siap jadi hamba siap jadi hamba artinya dimanapun saya ada saya mau bawa damai siap jadi hamba artinya dimanapun saya ada saya harus mengabarkan Injil siap jadi hamba artinya dimanapun saya ada saya harus membawa kasih Tuhan dimanapun saya ada saya harus memberi pengharapan dimanapun saya ada saya harus membawa sukacita kemuliaan Tuhan dimanapun saya ada saya boleh senantiasa menunjukkan ciri Kristus walaupun saya disakiti saya tidak membalas walaupun saya dicurangi saya tidak memaksakan kendak saya karena saya hanya bersandar pada anugerahnya kasih karunia dan rahmatnya yang sempurna ada banyak orang yang bilang bego banget sih lu, masa lu cuma sabar sabar, 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 orang rendah hati bukan orang bego orang rendah hati dia nantikan pertolongan Tuhan dan tepat pada waktunya Tuhan yang bertindak, yang saya juga katakan amin mengapa? karena hati serta kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan, karena yang pertama itu bukti kita mencintai Kristus serta menghargai anugerahnya orang-orang sombong orang-orang tinggi hati, orang-orang angkuh orang-orang kepala batu, orang-orang egois saya beri nama dia tidak mencintai Kristus dia tidak menghargai anugerahnya engkau boleh saja pergi ke gereja engkau boleh saja menyebut dirimu hamba Tuhan tapi kalau engkau sombong artinya engkau tidak mencintai Kristus engkau hanya mencintai dirimu sendiri dan tidak menghargai anugerah engkau pikir semua karena kekuatan dan kemampuan dan kehebatan yang kedua saya pelajari mengapa kalian dan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan karena kalian dan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah respons otomatis kita ketika kita sadar siapa diri kita Daud berkata dia ingat kita hanya debu Alkitab berkata manusia hanya bunga rumput Daud berkata dengan apa aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kalau kita sadar siapa diri kita kita gak mungkin bisa sombong kita akan rendah hati kenapa? karena kalau kita bisa ada Paulus bilang apa? aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah berkali-kali kita menghadapi badai tapi yang tolong kita Tuhan berkali-kali kita nyakitin Tuhan berkali-kali kita mengecewakan Tuhan yang peluk kita yang selamatkan kita tetap Tuhan bahkan waktu semua orang meninggalkan kita waktu semua orang memaki kita waktu semua orang mendeskreditkan kita siapa yang peluk kita? siapa yang bisa tetap kita percayai? meskipun berkali-kali kita mengecewakan Tuhan berkali-kali kita bersalah di depan Tuhan tapi Tuhan juga yang tolong kita folks ini yang saya bilang kalau kita sadar siapa diri kita kita akan menjadi orang-orang yang selalu rendah hati dan berkata Tuhan I'm just your servant Ayub boleh jadi orang yang paling kaya di timur tapi waktu dia kehilangan segala-galanya dia tidak komplain with God dia tidak menuntut haknya dia tidak bertanya kenapa Tuhan? kenapa semuanya diambil? Ayub orang yang paling kaya di timur tapi waktu dia kehilangan segala-galanya cuma ini yang dia bilang sama Tuhan dengan telanjang aku datang dengan telanjang aku akan kembali Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan orang rendah hati tidak bisa komplain orang yang sadar dirinya hamba tidak akan pernah ngamuk untuk apapun dia hanya seorang yang berkata kalaupun manusia mereka rekakan yang jahat Allah ku mereka rekakannya untuk kebaikan folks I love you all saya mengasih setiap jemaat yang olehnya Tuhan percaya untuk saya kembalakan saya mengasih setiap jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk saya layani hari ini dengan kasih Tuhan dan izinkan saya mengingatkan saudara kita harus ingat siapa diri kita kita bukan orang hebat kita hanya hamba tapi Tuhan yang hebat itu mengangkat kita dan berkata apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan bahkan lebih besar jadi kalau kita bisa itu karena Tuhan kalau kita kuat itu karena Tuhan kalau kita masih bisa bertahan sampai hari itu karena Tuhan yang ketiga mengapa karena hati serta kesiapan menjadi hamba ala kemutlakan, ala keharusan karena yang ketiga karena hati serta kesiapan menjadi hamba ala kunci peningkatan serta kemajuan kita firman Tuhan sangat jelas orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan orang yang merendahkan diri bisa dihina orang yang merendahkan diri bisa dicurangi orang yang merendahkan diri bahkan bisa dijahati bisa ditusuk dari belakang tapi orang yang merendahkan diri tidak mungkin akan selama-lamanya jatuh ada waktunya Tuhan angkat dan Tuhan bela folks saya hargai kalau kau punya jabatan tinggi saya hargai kalau kau seorang general saya hargai kalau kau seorang hakim saya hargai kalau kau seorang dirjen saya hargai kalau kau seorang pejabat saya hargai kau kalau usahamu hebat luar biasa dan kau disebut di mana-mana sebagai orang kaya kemana pun kau pergi orang memanggilmu bos atau toke tapi dengar baik kalau kau sombong kalau kau merasa semua karena kau kalau kau merasa semua dari kemampuanmu harinya akan tiba kau akan menyesal dan kau akan kehilangan segala-galanya karena orang yang meninggalkan diri akan direndahkan oleh Tuhan tapi sebaliknya engkau boleh semiskin-miskinnya seorang bisa miskin engkau boleh sesusah-susahnya orang bisa susah orang boleh separah-parahnya orang bisa parah tapi kalau kau tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan harinya akan tiba kau akan ditinggikan dan diangkat oleh Tuhan kenapa kerendahan hati kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan it's not a choice it's a must saya jumpai jawabannya karena orang yang rendah hati dan siap menjadi hamba adalah kunci peningkatan dan kemajuan Tuhan gak mau kita GGD gitu-gitu doang Tuhan mau kita ada kemajuan Tuhan mau kita ada terobosan Tuhan mau kita mengalami hal-hal yang dahsyat makanya kita bilang kalau kamu setia dalam perkara kecil Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar makanya Tuhan ajarkan kita rendah hati dan dia bukan hanya perintahkan kita untuk rendah hati dia beri teladan buat kita lewat salib berarti setiap kali kita memandang salib kita berkata Tuhan saya harus belajar untuk tetap rendah hati dan siap menjadi hamba yang keempat mengapa kerendahan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan karena kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah jalan yang menuntun kita pada kesetiaan orang-orang sombong orang-orang egois orang-orang tengil orang-orang kepala batu ujung-ujungnya akan mengeluh akan protes akan komplain akan berontak akan kecewa tapi orang-orang yang rendah hati orang-orang yang siap jadi hamba akan bertahan sampai kesudahannya dan Alkitab saya bilang singa-singa bunda boleh meranak laparan tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukannya Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya itu akan beroleh selamatnya kenapa kau tidak setia kenapa kau tinggalkan Yesus orang meninggalkan Yesus jangan bilang sama saya oh iya karena ternyata saya pelajari iman Kristen membingungkan alahnya orang Kristen 3 bodoh gak ada cerita alahnya orang Kristen 3 jelas alah itu Esa kata Alkitab dia tiga pribadi Yes tapi dia satu karena firmannya menjadi sama dengan manusia rohnya ada bersama dengan kita dan dia Allah yang kekal dasyat dan luar biasa jadi suratku yang kasih dalam Tuhan bukan sesuatu yang perlu dibingungkan dia bapak, dia anak dan dia roh kudus dia tiga pribadi tapi dia satu karena dia Allah yang Esa seluruh saudara tetapi kenapa orang tinggalkan Tuhan iya abis gimana menetapkan semua agama sama bodoh semua agama memang sama mengajarkan kebaikan tapi kekristenan memberi jaminan keselamatan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus jelas kenapa orang tinggalkan Kristus kenapa orang tinggalkan iman percayanya jawaban saya sederhana karena dia tidak rendah hati dia pikir toko keselamatan tergantung saya kalau saya berbuat baik saya bisa diselamatkan Alkitab berkata kebenaranmu seperti kain kotor kain larah di hadapan Tuhan kain gombal kata orang Jawa bilang kenapa kita bisa setia sama Yesus bukan karena kita tidak dihina bukan karena kita tidak ditekan bukan karena kita tidak disakiti bukan karena kita tidak dibuli tapi kenapa kita tetap setia pada Kristus karena kita rendah hati dan siap menjadi hamba kita tahu bahwa saya tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baik saya tidak bisa diselamatkan oleh amal dan ibadah saya tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan sosial dan kegiatan-kegiatan kebaikan saya tapi saya hanya bisa diselamatkan oleh anugerahnya lewat pengampunan dosa yang dikerjakannya di atas kain salib yang saya katakan amin orang yang rendah hati orang yang siap menjadi hamba dimanapun dia berada dia menaburkan kesetiaan yang saya katakan amin selanjutnya saya pelajari mengapa banyak orang sulit rendah hati dan siap jadi hamba betul dia Kristen betul dia bertobat betul dia ke gereja betul dia beragama tapi kenapa sulit untuk rendah hati dan siap menjadi hamba karena ada banyak orang bisa Kristen bertahun-tahun tapi tetap sombong tetap tengil ada yang menatap saya ini pendeta tengil dosa lu kalau pendeta marah sama jemaat itu karena sayang kalau jemaat marah sama pendeta dosa tujuh turunan masa pendeta cuma mau nyenang-nyenang jemaat dari mana itu masa pendeta cuma mau buat jemaat senang itu kan gak boleh ada kalanya saya berbicara halal yang memberi semangat buat saudara ada kalanya saya bicara halal yang tegas dan keras buat siap saudara karena saya cinta sama saudara amin tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara ada yang bertahun-tahun jadi Kristen bertobat lahir baru melayani tapi sulit sekali untuk rendah hati dan memiliki kesiapan hamba hati yang melayani mengapa satu karena masih dikuasa iblis jelas kejatuhan lucifer karena dia ingin menyamai Allah jelas kejatuhan adam dan hawa karena ia ingin menyamai Allah dosa yang paling tua di muka bumi bernama kesombongan saudara ku yang kekasih dalam Tuhan saya coba membahasakan dengan lebih sopan tapi saya tidak bisa menemukan kata yang lebih sopan orang-orang sombong orang-orang egois adalah orang-orang yang masih dikuasai oleh iblis saya tidak mau tahu berapa besarnya pelayanan saudara saya tidak mau tahu berapa lama saudara jadi Kristen saya tidak mau tahu berapa lagu rohani yang saudara hafal saya tidak mau tahu berapa banyak ayat Alkitab yang saudara ketahui tetapi ini yang saya hanya ingat dalam firman Tuhan orang-orang sombong adalah orang-orang yang masih dikuasai dan dirasuk oleh iblis berarti saudara ku yang kasih dalam Tuhan orang sombong tidak punya tempat di sorga makanya Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri bukan hanya pelacur harus bertobat bukan hanya banci yang harus menerima Yesus dan bertobat bukan hanya perampok, pembunuh pemerkosa dan juga mereka yang menyembah berhal yang harus bertobat tapi orang-orang sombong harus bertobat karena apa engkau dikuasai oleh iblis saudara sedara jangan marah orang dikasih tahu aku marah kalau hari ini sudah merasa iya saya sombong cepat bertobat cepat bilang Tuhan ampuni aku aku gak mau dengan kalung salibku akhirnya aku dilemparkan ke neraka aku gak mau dengan jabatanku sebagai penatua akhirnya aku dilemparkan ke neraka karena kesombonganku ini yang kedua mengapa banyak orang sulit rendah hati dan siap jadi hamba karena belum sungguh-sungguh mengalami cinta Yesus yang sempurna dia hanya mungkin jadi orang Kristen karena lahir dari rahim ibu yang beragama Kristen mungkin dia hanya masuk gereja mungkin dia hanya tahu lagu-lagu rohani tapi belum mengalami cinta Tuhan yang sungguh pribadi dan sempurna karena orang yang mengalami cinta Tuhan yang pribadi dan sempurna pasti gak bisa jadi sombong gak bisa jadi sombong gak bisa jadi sombong ingat Petrus yang tadinya hanya senang menghakimi lihat orang yang buta siapa yang salah dia yang salah atau orang Tuhan yang salah dia masih berdebat dengan murid-murid yang lain kira-kira siapa yang terbesar dalam kerajaan surga tetapi waktu dia mengalami lawatan Tuhan menjadi orang yang berbeda dia masuk ke pintu gerbang indah dia lihat orang lumpuh ini yang dia bilang emas dan perak tidak ada padaku silver and gold have unknown tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus orang Nasaret bangun dan berjalan artinya orang-orang yang angku dan orang-orang yang sombong orang-orang yang belum mengalami jamahan Tuhan dan kasih Kristus secara pribadi dan sempurna tapi waktu kita sudah mengalami jamahan dan kasih Kristus secara sempurna kita hanya bilang aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan kita tidak pernah menghitung jasa apapun kita tidak pernah menghitung kebanggaan kita kita cuma bilang Tuhan terima kasih buat kekuatan rahmat dan anugerahmu yang ketiga mengapa banyak orang sulit rendah hati dan tidak siap jadi hamba karena masih memiliki ego yang tinggi wah saya tersinggung wah saya kecewa tapi Alkitab berkata barang siapa yang tidak menyalipkan dirinya dan mengikut aku dia tidak layak berarti inti hidup Kristen adalah menyalipkan dagingnya orang yang otomatis sudah menyalipkan dagingnya membuang igonya akan menjadi orang-orang yang dipimpin oleh roh Tuhan untuk selalu rendah hati untuk selalu siap jadi hamba untuk selalu berkata ini aku Tuhan utus aku pakai aku jadikan aku alat damai mu jadikan aku alat injil mu jadikan aku alat kasihmu jadikan aku alat sukacitamu dimanapun engkau tempatkan aku yang keempat mengapa banyak orang sulit rendah hati dan siap jadi hamba tidak siap dia jadi hamba kenapa karena tidak mau terus berjuang untuk menyalipkan dagingnya dia bilang ya saya sih kan manusia biasa pendeta namanya manusia biasa ya kadang-kadang masih emosi kadang-kadang manusia biasa ya masih muncul egonya betul tapi kita harus terus berjuang ya sejujur sama saya katakan saya harus terus berjuang gagal bukan akhir dari perjuangan kita dia adalah yang memberi kesempatan kedua kesempatan ketiga dari kita yang seringkali sudah bersalah di hadapan Tuhan makanya kalau engkau bersalah jangan tangisi kegagalanmu cepat bangkit cepat bangkit dan bilang Tuhan ini aku I'm your son oh Tuhan akulah anakmu oh Tuhan akulah anakmu tiap hari tiap jam ku perlukan kuasamu oh Tuhan akulah anakmu kita bisa salah di hadapan Tuhan tapi bukan berarti kita dibuang oleh Tuhan kita bisa salah di hadapan Tuhan bangkit dan bilang oh Tuhan akulah anakmu I'm your child Lord Jesus I'm your child I'm your child Lord Jesus I'm your child everyday every hour I don't need your cleansing power I'm your child Lord Jesus I'm your child amin oh Tuhan aku kan anakmu masa aku anakmu ada disini masa aku anakmu terlibat narkoba masa aku anakmu terlibat dengan kejahatan ini masa aku anakmu di penjara sekarang karena korupsi masa aku anakmu lalu kau hidup sebagai istri orang aku hidup sebagai istri piaran orang aku hidup dengan perselingkuhan dalam nama aku mau bangkit jadi istri orang boleh jadi istri piaran orang itu gak boleh bangkit bangkit I am your child oh my Jesus selanjutnya yang terakhir saya pelajari berarti salib adalah pelajaran penting tentang kerendahan hati dan kesiapan untuk menjadi hamba yang pertama bahwa kerendahan hati adalah kesiapan untuk kehilangan hak waktu saya memandang salib saya terdorong untuk hidup rendah hati dan siap menjadi hamba karena saya menyadari menjadi hamba berarti seorang yang siap kehilangan hak ingatkah di taman Getsemani waktu Petrus cabut pedang Yesus bilang Petrus sarungkan pedang dia gak bilang Petrus mantap jangan cuma kuping di tengah di tengah di tengah biar tebelah sudah pikir Yesus ternaas wangkok Yesus bilang Petrus sarungkan pedang orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang kalau dia bilang apa kalau aku mau aku bisa panggil pasukan malaikat di sorga untuk datang menyelamatkan dan membela aku tapi dia tidak pergunakan hak itulah hamba itulah kerendahan hati mungkin saya diperlakukan secara tidak adil hak saya untuk membela diri hak saya untuk kecewa hak saya untuk berontak hak saya untuk tinggalkan gereja hak saya untuk tinggalkan pelayanan karena semua orang pelayanan pendeta munafik itu kan yang sering terjadi hari ini kita mau bilang sama Tuhan aku rela kehilangan hakku karena Yesus saya mengingatkan hakku terjamin pada Allah pokoknya yang penting saya berserah yang penting saya kuat dalam iman yang penting saya bertahan dalam pengharapan yang penting saya tidak mirip ke kiri maupun mirip ke kanan maka Tuhan akan mengangkat saya dan melakukan perkara besar yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah haleluya yang kedua saya lipat pelajaran penting tentang kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba bahwa kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah kerelaan untuk menjalani penderitaan tetap dengan mental positif saya mengerti saya mengerti ada orang-orang yang menentang pengajaran tentang injil kemakmuran karena hari-hari ini saya bingung ada orang yang menyebut ini injil kemakmuran lah injil penderitaan lah injil kerajaan lah injil apa yang saya tahu dalam Alkitab cuma satu injil kerajaan karena Alkitab berkata injil kerajaan itu akan diberitakan sampai pada kesudahannya baru tiba kesudahannya kalau orang bilang hidup diberkati oh injil kemakmuran kalau orang bilang oh hidup ada salib oh injil penderitaan selalu yang kasih dalam Tuhan ngapain sih bikin nama-nama aneh-aneh injil kita hanya satu injil kerajaan injil Tuhan kita Yesus Kristus yang setuju katakan amin buat saya mau apapun namanya mau injil sosial mau namanya injil kemakmuran mau namanya injil penderitaan mau namanya injil kesusahan mau namanya injil air mata sesat karena injil hanya satu injil Tuhan Yesus Kristus dan diberi nama injil kerajaan makanya ada banyak orang yang mengabarkan oh ikut Kristus itu penuh penderitaan I know tapi meskipun kita menderita kita tak bisa bersuka cita dan bersorak-sorak itu baru namanya kerendahan hati orang sombong kalau melalui penderitaan nangis kecewa menderita tertekan sengsara tapi orang-orang yang rendah hati dan menyadari dirinya hanya hamba melalui penderitaan bagaimanapun dia berkata seperti Ayub aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal segala kemuliaan buat Tuhan haleluya yang ketiga salib adalah pelajaran penting tentang kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba bahwa kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah kesiapan untuk kehilangan hak yang kedua bahwa kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah kerelaan untuk menjadi penderitaan tetap dengan mental yang positif tetap dengan sukacita yang membara di hati kita yang ketiga salib adalah pelajaran penting tentang kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba bahwa kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah keberanian untuk jalan di jalan Tuhan tanpa pemberontakan dalam hati di jalan Tuhan kadangkala ada air mata di jalan Tuhan kadangkala ada yang bernama pengkhianatan hello saudara-saudara yang melayani pernah dikhianati gak pak pernah dikhianati gak bu pernah dikhianati gak terus kalau kita dikhianati haruskah kita berontak haruskah kita marah haruskah kita kepahitan haruskah kita luka hati rugi saya bisa merasakan apa yang sedang kau rasakan mungkin kau sedang sakit hati mungkin kau sedang luka mungkin kau sedang kecewa mungkin kau sedang merasa dikhianati pertanyaan saya apa untungnya menyimpan perasaan itu tidak sedikit orang karena sakit hati kecewa kepahitan akhirnya jadi homoseks jadi lesbian tidak sedikit orang yang karena kecewa luka hati kepahitan akhirnya tinggalkan gereja lalu hidup kembali dengan dosa tidak sedikit orang yang kecewa kepahitan luka hati akhirnya hidupnya penuh dengan kejahatan hidup dengan narkoba rela jadi istri piaran orang akhirnya kawin cerai karena bentuk pemberontakan diri saya mau bertanya sama saudara siapa yang rugi bukan orang yang menyakiti engkau bukan orang yang mengkhianati engkau yang rugi engkau sendiri yang rugi bodoh banget saudara mungkin sudah menatap saya dan mereka kata pendeta ini bukannya kasih kekuatan buat saya malah saya dibodoh-bodohin karena saya sayang sama saudara mungkin berita saya keras tapi hati saya mengasih saudara saya hanya menyadarkan saudara rugi 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 saya kepahitan saya nangis saya hidup rusak saya pakai narkoba saya lari ke alkohol saya lari ke judi saya lari ke club saya lari pada kehidupan yang bebas yang rusak dirimu sendiri jangan-jangan orang yang buat kepahitan buat hidupmu lagi makan cendol dimana enak-enak lunya stres saya sayang sama saudara saya tahu apa artinya dilukai saya tahu apa artinya dikhianati saya tahu apa artinya dicurangi dijahati ditusuk dari belakang saya lewati semuanya itu tapi saya belajar untuk tidak berontak saya belajar untuk tidak menyimpan kedendaman dan sakit hati dan saya tahu Tuhan merobah kutuk menjadi berkat saya jalani jalan yang cukup berat karena saya bisa memahami kalau saudara-saudara mengalami itu tapi saya hanya memberitahu tangan Yesus sedang terbuka bagimu dan berkata mari kamu yang letih lesu dan berbohan berat aku beri kelegaan kepadamu hanya orang sombong yang akan berontak hanya orang sombong yang akan menyimpan kepahitan hanya orang sombong yang hidup dengan kedendaman berlarut-larut tapi orang kalau rendah hati akan berkata Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan dia akan berkata Allah ku turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan artinya artinya kalau Tuhan izinkan segala yang menyakitkan ini berlaku dalam hidupku Tuhan yang sama yang merubah ratapanku menjadi tari-tarian haleluya yang keempat yang terakhir saya menemukan main musik maju ke depan selipatlah pelajaran penting tentang kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba bahwa kerendahan hati adalah kekuatan untuk melihat segalanya dengan kacamata iman orang yang rendah hati tidak hidup dengan logika dan hitung-hitungan manusia tapi orang yang rendah hati akan melihat segalanya dengan iman kan Tuhan janji akan bela saya kan Tuhan janji akan pelihara saya kan Tuhan janji akan beri yang terbaik buat saya karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan tidak ada satu kata keputus asaan apapun dari Yesudia Tukai Yusolem dari situ kita belajar salib mengajar kepada kita pelajaran penting tentang kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba hari ini kita menerima firman Tuhan doa saya kita bukan hanya lebih paham tentang artinya salib tapi lebih daripada itu kita semakin rendah hati dan berkata ini aku Tuhan utuslah aku aku mau mengabarkan injil aku mau membawa damai aku mau menyatakan kasih aku mau meluaskan kerajaan Allah dan aku mau hidup semakin hati semakin hati selamat menikmati